Pemirsa Komisi Pemilihan Umum segera mengumumkan Partai Politik lolos verifikasi faktual sekaligus nomor urut Partai Peserta Pemilu 2024. Partai Politik baru peserta pemilu siap bersaing dan perebutkan nomor urut. Dalam penentuan perebutan nomor urut, Partai Politik Peserta Pemilu 2024 yang pernah menjadi peserta pemilu pada 2019 dan memperoleh perolehan suara yang melampaui angka parlementari teresok, diberikan dua pilihan untuk ikut dalam undian atau tetap dengan nomor urut sebelumnya yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 14 Desember 2022. Pertama, dapat menggunakan nomor urut peserta pemilu 2019 atau kedua, mengikuti pengundian nomor urut peserta pemilu 2024 yang baru. Sementara bagi Partai Peserta Pemilu yang tidak melampaui ambang batas parlementari teresok diharuskan mengikuti undian untuk menentukan nomor urut. Pengundian dilakukan bersamaan dengan Partai Politik baru yang lolos mengikuti pemilu 2024. Ketua Exko Partai Buruh Provinsi Jambi, Sarif, mengatakan siap bersaing dengan partai politik lainnya. Menurutnya, semua partai ingin mendapatkan nomor urut tunggal yakni dari 1 hingga 9. Resminya kita kan nunggu undian lah ya, nanti dari KPU. Ya kalau harapannya mungkin semua partai menginginkan nomor urut yang udah diingat lah ya. Mudah-mudahan sampai di bawah angka 5 lah harapannya ya. Supaya mudah diingat nanti ketika di pemilu itu aja. Kita siap ya, memang kehadiran Partai Buruh adalah partai kelas ya, yang memang lahir dari kelas pekerja ya. Nah ini memang satu-satunya di Indonesia dibangkitkan kembali Partai Buruh ini mewakili kelas pekerja. Sehingga memang kita hadir mewakili daripada unsur yang memang membangun Partai Buruh.